Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua gudang tutorial hadir lagi kali ini saya akan bikin video gimana ya cara mengubah baju atasan menjadi gamis ya sebelumnya ini baju atasan doang kemudian saya potong dengan ukuran 16 inci ya jadi ke atasnya 16 inci dan bagian bawahnya kita rajang rajang untuk dijadikan tambahan untuk lengan ya variasi dan ini memang atasan bawaan polos aja kemudian nanti ini bagian bawah sini sisa sini kita jadikan ujung lengan ya untuk variasi ini dia tadi untuk variasi langannya nanti dilipat begini kemudian digabungin sama ujung lengan ini juga dan ini untuk talinya ya dan ini untuk roknya tuh ya untuk roknya itu berbentuk A saja enggak terlalu lebar ini dia udah ini untuk bagian belakangnya itu dia ini untuk bagian depannya yang ini ini hanya berukuran 36 inci karena orangnya enggak terlalu tinggi ya nanti kita jahit kita gabungin ya dan sebelumnya kita pasang saku dulu karena orangnya minta saku ya kita bikin tali dulu ya kita jahit dulu ini ini kita buat waktunya dulu ya untuk nampelin antara rok dengan bajunya ya kita kasih saku dulu karena permintaan menggunakan saku biar enak buat nyakin apa-apa ini ini sakunya karena saku sembunyi ya kainnya juga bisa kita gunakan kain bebas kalau ada memang bagusnya kita gunakan kain yang sama ya dan untuk bagian dalamnya kita tempelin kain yang sama ya hitam karena tadi roknya hitam ini dia ya nanti kita tempelin untuk menutupi batiknya ini kita gunakan kain hitam jadi nanti enggak kelihatan ya kain batiknya ini roknya ya kita posisikan di depannya ini untuk rok depan ini posisinya jangan terbalik kemudian kita tempelkan sakunya tadi posisi bagian tempelannya ini ada di dalam ya ini dia bagian yang ini ya kita tempelin sejajar kita tempelin pada rok tadi secara sejajar bagian bagian atasnya kita sisain sedikit karena ini tadi posisinya lurus ini seharusnya posisinya lebih tinggi yang bagian dalam saku ya karena posisinya lurus kita sisain sedikit karena posisi roknya kan miring tidak lurus jadi nanti bagian atasnya tuh kalau tidak kita lebihin maka akan miring ya akan kurang kita potong kita potong kira-kira dua jari dari atas rok dari bagian atas kita potong dan kita potong juga bagian bawah ya kita tandain untuk menjahit kira-kira 5 inci 5 inci atau 5 setengah inci ya gimana biar enak kita meruguhnya ya meruguh sakunya kita potong setelah kita potong kita lipat bagian bawahnya ini kalau susah kita pentol nah bagian yang tengah-tengahnya ini kita biarin ya kita jahit selamat menikmati Hai kemudian kita liputin ke dalam dan kita sambungin antara saku ini ya ini sakunya udah kita pasang udah jadi nih sakunya ya itu dia bagian dalamnya kemudian selanjutnya kita pasang dengan gamisnya dengan baju atasannya ya ini kita tambahkan ya antara rok dengan bajunya ya 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 yang belakang pun kita lakukan hal yang sama ini sambungan ya kita sambung dulu ya sebelum dipasang ini dia nih kita sambung dulu ya sebelum kita pasang dan untuk selanjutnya nanti kita jahit tepiannya ya tepian dari bawah sampai ke atas tanah diri kita jahit ini dia ya baru setengah jadi dan untuk selanjutnya kita sambungkan bagian tepiannya ini kita jahit kanan kiri sampai ke atas dan nanti kita pasang tali juga bagian pinggangnya ya dan bagian ujung lenganya nanti kita pasang kain kotak-kotak dan setelah nyampe di tengah-tengah ini pas di sambungan kita berhenti secenak kita pasang talinya setelah kita jahit bagian tepiannya sekarang kita sambungkan antara lengannya lengan tadi dengan kain kotak ini kita sambungkan untuk variasi bagian tangan sudah terpasang kombinasinya dan yang terakhir ini bagian bawahnya ini karena potongannya lurus biasanya kalau potongan lurus gamis itu bagian tepiannya itu ngagangsar ya bagian tengahnya sudah pas tapi bagian tepinya itu bagian pinggirnya itu ngagangsar dan jadi kita potong melengkung nanti kita potong melengkung begini menyesuaikan dengan bentuk bajunya cara potong biar seimbang antara bagian tengah dan bagian pinggir kita lipat dulu ya begini ini kita luruskan pada bagian tengah nah nanti untuk bagian pinggirnya kita samakan dengan yang tangan juga baju kita potong ya setelah kita potong melengkung selanjutnya kita jahit klem tara ini udah jadi ya bajunya udah cantik bagian bawahnya udah di klem ini dia jahitannya kecil ya yaudah sekian tutorial dari saya cara menyambungkan baju dengan mau ubah baju atasan menjadi kamis yaudah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati